Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kader Gerindra Dia ngomong begini Kami berdarah-darah Besarkan Anis Ternyata Dia tikung Atau mungkin dia telikung Kami, ketua kami Yang tampaknya ini adalah Berkenaan dengan Persoalan Pilpres 2024 nanti itu Oh sampai segitunya Sampai berdarah-darah Gerindra Membesarkan Anis Baspedan Inilah satu pengakuan Yang saya kira Kontroversial Berkenaan dengan situasi politik hari ini Khususnya dengan Anis Baspedan Benarkah Partai Gerindra sampai berdarah-darah Lalu benarkah Anis Baspedan itu Menelikung ketua umum Gerindra Ini menjadi Saya kira menjadi isu yang Bisa menjadi rame Gitu ya Ini Pemirsa dikemukakan oleh Politisi Partai Gerindra Andre Rosyadi Yang mengungkapkan bahwa Banyak kader Partai Gerindra Yang merasa kecewa Dengan Anis Baspedan Karena merasa Anis telah menikung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi Di media Dan Andre mulanya Menyampaikan bahwa Anis Baspedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta Berkat jasa Prabowo Subianto Dan seluruh kader Partai Gerindra Namun pada saat ini Anis tengah diusung Sebagai capres Yang berpotensi Menjadi rival Prabowo Kader Gerindra Dilarang untuk mencaci Anis Ini bahasa yang digunakan oleh Kader Gerindra ini Aneh Ketua umumnya Melarang mencaci Anis Tetapi Ungkapan yang dikatakan oleh Kader Partai Gerindra ini Andre Rosyadi Yang mengatakan bahwa Anis Baspedan Merasa telah Menikung Ketua umum Gerindra Satu Istilah yang Saya kira Menurut saya cukup Kejam juga Dikemukakan oleh Kader Gerindra Kepada Anis Baspedan Tetapi inilah Politik pemirsa Mungkin Para kader Gerindra ini Kecewa banget Berkenaan dengan Pencapresan Anis Baspedan itu Dan sebetulnya Kalau di analisis Apa sih Persoalan pencapresan ini Kalau misalnya Rakyat Indonesia ini Tidak menginginkan Anis Baspedan Kemudian Anis Mengatakan Saya mau menjadi capres Kira-kira Itu artinya Melikung Prabowo enggak Kalau Dikatakan Bahwa Tidak ada Masyarakat Kelompok-kelompok Masyarakat Apalagi dengan Sambutan yang Begitu Luar biasa Yang memberikan Dukungan Anis Setiap Anis Melakukan Perjalanan politik Atau Safari politik Ke berbagai tempat Sumatera Misalnya Dan kemungkinan Nanti tanggal 11 itu Ke Mana Ke Makassar Apakah Kalau tidak ada Sambutan itu Kader Partai Gerindra Itu mengatakan Bahwa Anis Baspedan Itu menikung Atau menikam Atau apa Istilahnya Ya Saya kira Enggak juga Dan Apakah Anis itu Mau mencapreskan Diri Kalau tidak Didukung Banyak oleh Rakyat Indonesia Ya Kalau tidak ada Dukungan Dari publik Itu juga Masalah Enggak ada Artinya Mau Mencapreskan Mau enggak Dan kenapa Rakyat Indonesia Itu mencapreskan Apa karena Dulunya Dia adalah Karena didukung Oleh Gerindra Enggak juga Karena prestasi Anis Baspedan Itu yang memang Luar biasa Ya Pemirsa ini Dan yang sangat penting Sekali Itu siapa Yang menyangka Bahwa Prabowo Dengan usianya Setua itu Bisa saya sebut Setua itulah Ya Kalau tidak salah Itu kalau enggak 70 itu 72 tahun Ya Dan nanti Tahun 2022 Itu saat Kompetisi Benar-benar Berjalan Itu Usia berapa Coba Mau menjadi Capres Sementara Yang lain Sudah menikmati Masa pensiun Gitu loh Kenapa Ini menjadi Persoalan Yang begitu Merisaukan Bagi Gerindra itu Dan Apakah dulu Ya Kalau ditanya-tanya Dulu Setelah Anies Baswedan Itu Turun Atau dipecat Katakan Dari Menteri Pendidikan Eranya Jokowi Di Periode pertama Itu Anies Baswedan Minta kepada Gerindra Untuk dicalonkan Sebagai gubernur Enggak kan Ya Anies justru Ditawari Untuk menjadi gubernur Itu Dan perlu Diketahui Pemirsa Bahwa Mungkin karena Interaksinya Dengan Anies Baswedan Atau apa Yang jelas adalah Bahwa Gerindra DKI Jakarta Itu kursinya Naik terus Ya Dari 6 Kemudian menjadi 15 Per 16 Dan terakhir Itu 19 Jumlah kursi Yang Sangat banyak Ya Itu Realitas yang Tidak Bisa Dipungkiri Artinya Itu ada Efek juga Bagi Gerindra Setelah Mencalonkan Anies Baswedan Gitu loh Naik Gitu Ini Satu Kenyataan Yang seharusnya Juga Dipahami Nah Sekarang Tinggal Yang menguji Nanti itu Adalah Rakyat Indonesia Itu sendiri Rakyat Indonesia Sendiri Sebenarnya Yang menghendaki Anies Baswedan Itu menjadi Capres Itu dirinya Sendiri Atau Rakyat Indonesia Kalau dirinya Sendiri Kalau dirinya Sendiri Sudah Barang Tentu Tidak Banyak Yang akan Mendukung Anies Menjadi Capres Bahkan Seandainya Pun Dia Dicalonkan Oleh Gerindra Tapi Kalau Rakyat Tidak Menghendaki Tidak Jadi Juga Gitu loh Dan Itu Bisa Dibuktikan Ya Kan Apakah Yang disuarakan Oleh Partai Gerindra Yang berdarah-darah Membesarkan Anies Anies Sudah Menjadi Menteri Sebelum Didukung oleh Gerindra Dimana Membesarkan Anies Kan Begitu Nah Ini Gaya-gaya Bahasa Yang justru Malah Menurut Saya Kalau Kader Gerindra Bahasanya Seperti Ini Justru Sebetulnya Tidak Menguntungkan Partai Gerindra Itu Sendiri Lihat Saja Reaksi Publik Ya Mungkin Belum Terasa Tapi Kalau Di Berbagai Pernyataan Ini Kalau Bisa Dirucuk Di Twitter Atau Di Youtube Komentar Komentar Tentang Kader Seperti Ini Bahkan Kemarin Dengan Cara Yang Sangat Halus Sekali Misalnya Fadilison Mengatakan Kami Ingin Kerjasama Kembali Dengan BKS Kami Ingin Apa Namanya Membangun Koalisi Bersama Dengan BKS Maunya Supaya BKS Itu Mendukung Prabowo Subianto Lalu Apa Reaksi Publik Itu Jangan Mau Dengan Gerindra Kenapa Gerindra Yang Didukung Oleh Rakyat Dan Oleh Umat Itu Kenapa Suaranya Gerindra Itu Naik Banyak Itu Karena Diharapkan Duru Berani Melakukan Oposisi Terhadap Jokowi Itu Jelasnya Itu Di Sana Tiba-tiba Tanpa Babibu Mungkin Ditimbang Setahun Atau Ini Enak Juga Masuk Ke Istana Akhirnya Apa Sekarang Banyak Sekali Yang Kecewa Terhadap Gerindra Apakah Ini Juga Disadari Oleh Para Kader Gerindra Atau Prabowo Sendiri Atau Apa Seolah Seolah Gerindra 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 Satu Hal Yang Luar Biasa Biasa Bukti Bahwa Gerindra Sangat Dicintai Oleh Rakyat Itu Nanti Dipemilu Bukti Bahwa Prabowo Nanti Dicintai Oleh Rakyat Itu Kalau Saat Capres Kalau Nanti Prabowo Jadi Mencapreskan Diri Sendiri Tidak Usah Terlalu Mengatakan Bahwa Kami Berdarah-darah Membesarkan Anies Baswedan Sekali Lagi Anies Jadi Menteri Itu Apa Campur Tangannya Gerindra Waktu Menjadi Mendiknas Enggak Enggak Ada Bisa Dikatakan Itu Kalau Seperti Itu Misalnya Jokowi Itu Sebetulnya Dibesarkan Oleh Prabowo Ketika Menjadi Gubernur DKI Jakarta Berdarah-darah Juga Kalau Ukurannya Berdarah-darah Itu Adalah Partai Yang Mendukung Calon Gubernur Saat Itu Nah Tiba-tiba Misalnya Jokowi Mencalonkan Diri Apa Ada Kalimat Seperti Ini Digunakan Kepada Jokowi Kan Enggak Dan Malah Mengalahkan Prabowo Itu Sudah Terbukti Tidak Hanya Sekali Tetapi Bahkan Dua Kali Ini Malahan Menurut Dugaan Saya Komentar-komentar Yang Miring Kepada Anies Baswedan Ini Justru Akan Membuat Gerindra Bukan Hanya Di Mata Anies Mungkin Anies Senyum-senyum Aja Mendengar Pernyataan Seperti Andre Rosyadi Ini Tetapi Rakyat Itu Nanti Yang Akan Memberikan Responnya Bisa Saya Katakan Bahwa Hampir Kita Punya Youtube Melihat Komentar-komentarnya Kalau Misalnya Ada Pencalonan Prabowo Atau Komentar Seperti Fadlison Kemarin Suara Miring Itu Lebih Dari 90% Tidak Banyak Yang Positif Tapi Itu Bagi Mereka Yang Berkomentar Kita Tidak Tahu Apa Yang Sebetulnya Terjadi Tetapi Bisa Dikatakan Kalau Ini Misalnya Adalah Penyampaian Para Kader Gerindra Saya Ingin Menyampaikan Mas Anies Adalah Calon Gubernur Yang Pernah Didukung Oleh Pak Prabowo Pak Prabowo Selalu Menyampaikan Kepada Kami Kader Partai Gerindra Tidak Boleh Kita Mencaci Atau Memaki Itu Kata Andre Dalam Acara Yang Bertajuk Pilpres 2024 Mungkinkah Anies itu Terganjal Ya Semuanya Serba mungkin Tetapi Kalau sampai Misalnya Nanti Misalnya Prabowo Juga Kemudian Mencapreskan Diri Dan Ya Kalau Tuhan Hanies itu Tidak 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 Mencapreskan Sendiri Apakah Prabowo Juga Bisa Menang Dalam Capres Belum Tidak Tidak Ini Masalah Masalah Yang Cukup Besar Tetapi Pernyataan Dari Kader Gerindra Ini Bikin Blunder Dan Mungkin Bahkan Bikin Tidak Nyaman Bagi Sebagian Kalangan Umat Islam Kalau Menurut Saya Tidak Tidak Loncatan Suara Yang Cukup Besar Yang Diperoleh Nasdem Itu Adalah Karena Prabowo Waktu Itu Beroposisi Dengan Jokowi Yang Jokowi Dianggap Sebagai Capres Yang Cukup Miring Pandangannya Terhadap Islam Itu Nah Sekarang Prabowo Justru Malah Masuk Kedalam Kubunya Jokowi Disebut Seperti Itu Bumirsa Ya Kan Nah Apakah Rakyat Akan Terbawa Akan Kepada Mereka Saya Kira Kalau Prabowo Misalnya Menyatakan Diri Dan Kebetul Misalnya Dibawa Bersama Dengan PKB Kemudian Nyatakan Itu Kemudian Safari Politik Nah Kita Pengen Lihat Reaksi Dari Publik Itu Seperti Apa Apalagi Kalau Mereka Juga Berani Tidak Pakai Sembako Ya Tidak Pakai Amplop Tidak Pakai Pengerahan Dengan Mengiming-imingi Rakyat Dengan Materi Bahkan Seandainya Pun Menggunakan Sembako Dan Sebagainya Saya Tidak Yakin Bahwa Masa Yang Datang Itu Bisa Cukup Besar Itu Ya Kita Rakyat Indonesia Ini Sudah Cerdas Menghadapi Permainan Kata-kata Para Kader Partai Yang Seperti Ini Ya Tinggal Dicek Aja Buktinya Itu Seperti Apa Ya Kenapa Gerindra Prabowo Justru Masuk Kepada Jokowi Oh Itu Menimbulkan Pertanyaan Yang Besar Cuma Mungkin Karena Kader Gerindra Tidak Menyadari Tentang Suasana Psikolosis Yang Ada Di Dalam Rakyat Itu Sehingga Dia Justru Mengeluarkan Kata-kata Seperti Ini Siapa Yang Nyangka Dengan Usianya 70-an Tahun Seperti Itu Prabowo Mencapreskan Diri Kok Capek-capek Aja Sudah Tiga Kali Kalah Lagi Jangan Sampai Empat Kali Kalah Dan Pernyataan Itu Banyak Sekali Itu Nanti Menjadi Rekord Rekord Kekalahan Bukan Rekord Kemenangan Kan Enggak Enak Tetapi Biarkan Saja Tetapi Apa Yang Dinyatakan Oleh Andri Rosyadi Ini Saya Kira Akan Mungkin Mendapatkan Banyak Reaksi Dari Publik Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmat Allah Wabarakatuh